Sekarang saya ingin langsung ke Pak Arifin. Silahkan. Pak Arifin tadi, kalau tidak salah, Kasetpor PP DKI ya? Enggak. Saya lihat anak buah Pak Arifin ini cukup aktif ya, melakukan pemantauan di lapangan. Nah, pertanyaan saya, selama apakah ada laporan kepada Anda, selama anak buah-anak, melakukan pemantauan, melaksanakan tugas di lokasi apa yang dikhusir oleh panitia? Tidak. Apa ada yang dikeratakan kasar oleh panitia? Tidak. Apa ada yang dihalangin-halangin saat mereka melaksanakan tugas oleh panitia? Tidak ada. Terima kasih Pak Arifin, itu jawaban luar biasa. Baik, tadi Bapak mengatakan ada 36 orang yang kena sanksi dendam. Apa mereka semua, tadi kan dikatakan mereka semua melanggar protes, kemudian dikenalkan sanksi dendam. Pertanyaan saya, pada saat peserta yang dihadir maulid 36 orang dikenalkan sanksi dendam oleh Sako PP, apa ada panitia marah-marah? Tidak ada. Yang 36 itu patut akhirnya bayar dendam. Sayangnya, artinya mereka melanggar, begitu dikenalkan sanksi, mereka bayar. Mereka patut, tidak melakukan perlawanan terhadap petugas. Terima kasih. Lalu kan besoknya kan panitia dan saya yang kena dendam juga itu, 50 juta ya kan. Apakah saya dan panitia yang marah-marah melawan begitu tidak terima? Tidak. Tidak. Jadi kami langsung memenuhi, kami terima, lalu kalau acara senang ada pelanggaran prokes, kami terima, aku salah, minta maaf, dan kami bayar dendamnya. Begitu kan? Baik. Kemudian berikutnya, apa ada dari Sakpo PP atau dari pihak provinsi yang melaporkan soal perundang petangguran dan pelanggaran prokes ke polisi? Ada ya? Lapor ke polisi. Dari Sakpo PP ada lapor ke polisi? Tidak ada. Jadi Sakpo PP hanya menggunakan sanksi dendam. Jadi tidak lapor ke polisi. Baik. Nah sekarang pertanyaan saya berikut. Di Jakarta, sepuluh tanggungan Anda, ada pelanggaran prokes, pelanggaran prokes ya, sedang umum, selain petangguran? Selain pelanggaran prokes? Ya, banyak. Baik. Di antara pelanggaran prokes itu, ada yang dibawa pengadilan seperti kembunan petangguran? Ya, saya dilakukan dalam laporan dan berpengar. Jadi tidak ada yang dibawa pengadilan seperti yang petangguran? Ya, tidak. Ya, tidak. Itu, makanya tadi saya tanya, berarti semua pelanggaran prokes tadi, Anda jelaskan kan, kena sanksi. Pertanyaan saya, berarti prokes yang lain, selain petangguran ya, selain petangguran, selain petangguran. Petangguran juga kan Anda tidak lapor ke polisi. Selain petangguran, sepengetahuan Anda, adakah prokes-prokes yang di bawah pengadilan seperti petangguran? ini petugas. Ini petugas. Ini petugas. Saya tidak bertanya pendapatnya, saya bertanya fakta yang dilakukan olehnya. Saya tidak bertanya pendapat, saya bertanya apa yang dilakukan, apa yang dilakukan. Ini bukan penarahan. Ini bukan penarahan, tapi tak sebuah keungguran wanita di malamu siah, kalau sudah memiscanakan dilakukan pandangan pandangan dengan demok VS Anda tidak lakukan melakukan pandangan pandangan, Anda tidak lakukan melakukan pandangan pandangan. Ini adalah perut Akirena. Anda buatan antara kita tidak akan supaya anak-anak tadi Anda tidak punya lakak. Tidak ada proses lain yang dipiscan lakak pada P orbitan. Jadi Anda ya tentu datang dengan u outer Margaret� ices. Saya ingat aku ingat maskal lagi kalau mengarahkan misi jelas saya ada pertanyaan mengarahkannya dimana jadi pertanyaan memang kalau memang tidak diberikan terima kasih 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 terima kasih